Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang butuh tutorial cara pemasangan beja bentuk mata gergaji circle untuk teman-teman yang lalu menunjukkan saat ini saya akan membuka cara untuk pasang mata gergaji pertama yang kita lakukan adalah untuk membuang mata yang lama atau baja yang lama kita bersihkan dengan dibakar sampai lepas kita lepas nah kayak ini sampai bersih ya jangan sampai ada yang tertinggal karena kalau ada yang tertinggal enggak bisa di gerindang enggak bisa di bersihkan bagi gerindang karena sangat keras kalau gerindang potong tipi biasa itu langsung halus enggak bisa tapi sambil nonton jangan lupa untuk di subscribe ya dan tekan juga tombol loncengnya nah setelah bergadar 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 di bersihkan bagiannya sekarang kita buat 4 mb bagiannya itu kita bisa rendah kan bergadar yang kita baksa yang kita baksa itu kuat memang itu kuat jadi kalau kita pakai ini kita akan kotong batu bikin kan bagiannya untuk keren batu biar kuat lepas jadi kita lepas dia kita lepas ya kita lepas kita lepas kita lepas kita lepas kita lepas lepas kemudian pemakaiannya mengapa agak biar kuat biar kuat Hai mungkin bisa teman-teman ada yang jelas bisa komen jadwal langsung di deskripsi nanti Nah ini adalah contoh pengukuran saat mengerindah ya ditempel dulu ini adalah alat untuk memasang ya untuk pengelasannya disini ya sekarang kita seteluruh kita ukur dulu disitu ada tataan itu ada kerenya itu adalah untuk panjangnya agar rata agar panjangnya itu rata semua nggak ada yang lebih panjang ada yang lebih mendek atau yang lebih rendah atau yang lebih tinggi kita paskan nah nah kayak itu dan kita kita dikasih posisi di tengah lepas kita atur posisinya pas harus datar harus datar ya harus datar dan tingginya juga harus pas garis seperti itu supaya keseluruhannya itu tingginya rata setelah itu kita kencangkan botnya biar enggak berubah-rubah ya enggak maju-mundur nah cuma kayak itu alatnya diposisikan di tengah-tengah ya kanan gerinya itu sama tingginya juga sama Hai sekarang sudah siap untuk proses pengelasan ya las asetilin pakai kuningan ini setelah di las jauh kelewatan nih bisa diperhatikan lagi nah begini pencangkan nah sudah tidak gerak kita atur lagi posisinya baca yang kita pasangkan apa nih nah sekarang kita las kayak gini las as asitilin ya las asitilin untuk mencari hasil yang lebih kuat kita harus bisa menyesuaikan api dan anginnya sebenarnya tetap kekuatan pemasangannya disitu hai 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 biar lebih maksimal melelehnya maksimal merata ya biar lebih kuat kita sedukannya lagi karena kadang pas di las itu ada deser jadi kita tengahkan tengahkan lagi baterainya yang bagus yang rata biar hasilnya lebih kuat alatnya pakai ini ini harus pesennya di tukang bubur dulu baru bisa cuma ini alatnya pakai as nah ini sudah selesai tinggal dikerinda dibersihkan itu bekas kuningannya itu dibersihkan pakai gerinda gerindanya juga khusus jangan pakai gerinda yang kasar kalau pakai gerinda yang kasar itu enggak bisa kayak ini ini kalau yang sudah jadi dan kira-kira cukup sampai disini tutorialnya untuk yang masih kurang jelas bisa hubungi di batu ya di deskripsi ya dan jangan lupa di subscribe dan tombol loncengnya di klik nah biar saya juga lebih semangat untuk bikin tutorial siapa tuh ada tutorial-tutorial lagi yang anda butuhkan gitu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuku irang